Sayang kenapa nggak sudah ngertau itu berkah lagi? Nggak diajak sayang, jadi aku pindah ke Facebooker Ada, nggak ngajak Halo sahabat di Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel Youtube Terupdate Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu Saya pilih onyol lah daripada Saya pilih onyol lah daripada Saya pilih acara dapat dosa-dosa Kalau onyol kasihan tapi Bener ya Mending pilih onyol katanya daripada pacar Kalau sama pacar bikin nambah dosa Setuju Emang beneran, Uncle Tommy sudah tidak bekerja di MOP lagi? Komen ya Kalau onyol yang tinggi, ya onyol Kalian lihat onyol penelusuran, ya nanti di TikTok aja TikTok ya Tunggu ya guys ya Tapi kalian tuh harus pilih Ya itu pun ada onyol pilihan tuh Jangan onyol tak semua Ada pilihan yang lain, kakek yang tuh Lihat dulu Sudah pasti yang terpilih pasti onyol Kenapa? Karena penggemarnya dia tuh paling banyak ya Paling banyak Menurut Mimin Tantangan terbesar onyol itu pada saat kuliah Faktor lingkungan, pertemanan Onyol seneng gak mau pindahin rumah baru? Seneng dong Hai Anak-anak semua excited banget sih Ya ampun Siapa yang gak seneng Sabat Onsu punya rumah baru? Rumah kayak istana Apalagi coba? Salam dari Palembang Hai Palembang Karena onyol udah bilang Bu pilih onyol tuh Disini Mimin salfok dengan ketawa onyol Tertawa lepas tanpa ada beban sama sekali Seperti itu kalau dekat sama ayahnya Terima kasih Kata-katanya dong ayah Kata-kata buat orang yang gamon Gamon itu Gagamon Jaga diri Jaga diri Apa? Jaga diri tuh Kata-kata hari ini Kata-kata apa? Apa? Kata-kata apa hari ini? Kata-kata tiara Karena celetehan air ubat onsu itu paling ditunggu-tunggu Dan kadang tidak bisa diduga dan bikin kita ketawa Mana? Mana tanya paling berani sih? Disuntiknya? Ada Dia itu wah Dia nangis Jadi di rumah sakit itu dia kemarin tuh nangis guys Nangis gara-gara dia itu gak disuntik Dia maunya disuntik gitu Kenapa ayah gak disuntik Cici disuntik gitu Kokonya disuntik Dia nangis Pas sebenarnya kan dia udah mau pulang kan Tapi pas liat cicinya disuntik Liat kokonya disuntik Dia minta disuntik Langsung pengen disuntik dia lah Akhirnya kemarin Gitu deh Disuntik deh Maminya Ya ampun Baru kali ini Mimin mendengar Seorang anak Yang nangis Karena gak disuntik Pengennya disuntik Itulah Maminya Emang gemes Maminya Emang gemes Maminya ya Gemes banget Enggak dong Wow Cara Onyo menceritakan Adik-adiknya itu penuh Kekaguman Sambil Onyo cerita Ngintip handphone ayahnya dong Ayah kenapa gak suring ketau Itu berkah lagi Enggak diajak sayang Jadi aku pindah ke Facebooker Apa ada Facebooker Ada Emang gak ngajak Jadi ayah ada di Facebooker katanya Yes Facebooker Sama Anwar Sama Anwar Sama Anwar Sama Jerayut Sama Anwar Sama Jerayut Seru dong Sama Kak Anwar Sama Jerayut Guys ayah Terus sama Denny Cagul Nanti Ada Angkel Anwar Ada Angkel Jerayut Ada Angkel Denny Cagul Sama ayah deh Cuma liat itu dulu ya Wow Hebat Ayah Lugadaun Ketika yang satu Tidak mengundangnya Ada acara lain Yang siap untuk Menjadikan ayah sebagai host Rejeki bisa datang Dari mana saja Ada job lain Yang membutuhkan Skill Dari Ayah Ruben Onsu Saat live Ada yang bertanya Ayah nanti Ikut syuting ketawa itu berkah gak Ayah pun membalas Tidak Tidak pernah dipanggil lagi Untuk syuting acara Ketawa itu berkah Padahal menurut Mimin Acara ketawa itu berkah Gongnya itu Ayah Ruben Onsu Gak kebayang rasanya Kalau gak ada ayah disitu Pasti acaranya bakalan garing Nah Kelucuan ayah Celotehan-celotehan ayah Itulah yang bikin acara ini Jadi hidup Tapi It's okay Kata ayah Seperti Kata-kata yang selalu dipegang Ayah Ruben Onsu Rejeki Bisa dari mana saja Rejeki gak tertukar Ada acara lain Yang akan mengundang ayah Menjadi host Selama bulan puasa Yaitu Pesbuker Nanti ayah akan beradu acting Dengan Jerayut Anwar Dan juga Deni Jagur Onyo yang mendengar cerita ayahnya itu Sempat terdiam Kemudian dengan berapi-api Sahabat Onsu Onyo Mempromosikan ayahnya Pada saat lain Jadi guys Nanti Pesbuker ada ayahku ya Ada Jerayut juga Ada Deni Jagur juga Gak hanya sekali Onyo Bilang seperti itu Dua kali Jangan lupa ya Nonton ayah di Pesbuker Itu adalah salah satu bentuk dukungan Dari veteran putra Onsu Yang mana nanti setelah Veteran ngomong seperti ini Para penggemar seluruhnya Akan menuju ke Pesbuker Ketika program tersebut dimulai Berikutnya Tantangan terbesar Onyo Pada saat kuliah nanti Saat ada yang komen Onyo fokus kuliah dulu Pacarannya nanti saja Menurut Mimin Tantangan terbesar Dari Onyo itu Pada saat berkuliah Apalagi usianya sudah menginjak 19 tahun sebentar lagi Yang pasti di umur segitu Merupakan umur Yang mana ada rasa ketertarikan Kepada lawan jenis Kemudian faktor berikutnya Yang menjadi tantangan Onyo Faktor lingkungan Alam hal ini Pertemanan Nah disini nanti Onyo harus bijak Untuk memilih teman Yang sekiranya layak untuk dijadikan teman Dan mana yang tidak layak untuk dijadikan teman Maksudnya layak dan tidak layak ini Soal apa yang dilakukan oleh temannya tersebut Apakah hal-hal yang positif Ataupun yang negatif Agar Onyo disini tidak terjerumus Ke hal-hal yang negatif Ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwenda Sudah pasti terus memberikan Wejangan, nasihat Kepada Onyo Apalagi ayah, bunda Sudah mempunyai pengalaman Soal bagaimana berteman Bunda Sarwenda dulunya pada saat kuliah Pernah dibully Dari kejadian-kejadian Atau pengalaman-pengalaman Yang mereka sudah lalui selama ini Akan mereka share ke Onyo Menjadi bahan pertimbangan Onyo Untuk memilih teman Yang ketiga Onyo penuh semangat Menceritakan soal keberanian dari Maminia Dicerita soal Maminia yang malah nangis Karena disuntik Akhirnya diceritakan lagi secara jelas oleh koko Onyo Pada saat live jualan Jadi ceritanya Maminia itu sebenarnya sudah mau pulang ke rumah Tapi pada saat itu ada dokter yang datang Untuk menyuntik Cici Talia dan koko Onyo Pada saat disuntik Cici Talia kan nangis Sedangkan Onyo takut sama jarum suntik Mungkin atas dasar itulah Maminia juga kepengen untuk disuntik Terus Bunda sempat bilang Besok aja Mi Maminia gak mau Malah nangis Nangisnya itu karena mau ditunda Maminia hari ini juga harus disuntik Maminia punya sifat Semacam gak tegaan kepada saudara-saudaranya Jadi Maminia itu kepengen ikut merasakan Apa yang dirasakan oleh kedua kakaknya Hal ini membuktikan Maminia akan setia Kepada saudara-saudaranya Maminia akan mengutamakan saudara-saudaranya Demikianlah beberapa informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment dari keluarga de Onsu Yang Mimin berhasil rangkum Dan bisa bagikan kepada kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan update terbaru Dari keluarga de Onsu Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya